dan kawan-kawannya Ibrahim bin Adham ini seorang laki-laki yang hidupnya dalam istana kerajaan yang bergelimang dengan harta, kekayaan hobinya, kesukaannya berburu jauh dengan nilai-nilai agama suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu berburu, kayak biasanya berburu sukanya berburu tahu-tahu timbul dalam hatinya geritik dalam hatinya bisikang timbul apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu? timbul dalam hatinya geritik itu apakah aku dicipta Allah untuk berburukah hidup ini untuk apa? nah di saat itulah Ibrahim bin Adham melepas pakaiannya dia tinggalkan istana dia mengembara akhirnya sampai ke kota Mekah disana dia berjumpa dengan para imam dan menuntut ilmu disana sampai beliau ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini orang dengan nyaman dengan perasaan lezat tanpa melalui susah payah siapa lagi contohnya Fudail bin Iyad rahimahullah Fudail bin Iyad ini yang dikenal sebagai khati'u tarif seorang perampuk nah perampuk jauh dengan nilai-nilai agama satu malam begitu hendak merampuk mendengar ada lantunan satu ayat Al-Quran alam ya'ni lillazina amanu antakhsha'akulubuhum lidhikrillah itu ayatnya begitu mendengar ayat itu Ibrahim bin Adham Fudail bin Iyad ini terketuk hatinya kapan aku tobat kapan aku kembali kepada Allah nah pada malam itu juga Fudail bin Iyad mengembara sampai ke kota Mekah menuntut ilmu disana akhirnya menjadi seorang waliullah yang mengaripat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang mengajak kadada yang memaksa kadada yang membawai dengan keringanan hatinya sendiri diluntarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Zunnon al-Misri adalah seorang awliya Allah yang terkenal di Mesir dulunya suka mabuk dulunya suka macam-macam kejahatan jauh dari agama nah begitu beliau satu saat mendengar Imam Hasan Basri sedang ceramah di suatu masjid terketuk hatinya akhirnya langsung tobat kepada Allah dan menuntut ilmu beribadah dengan ni'mat dengan lezat sampai kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala nah ini gulungan pertama yang mencapai ma'rifat dengan inting dengan mudah tanpa ada paksaan tanpa ada himbawan tanpa ada yang mengajaknya وَإِمَّ أَنْ يَكُونَ ذَا قَلْبٍ خَائِبٍ من الله تعالى بعد أن سمع الآيات والأخبار وكلام الأخيار فَيَجِتَهِدُ الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهَ تَعَالَ بِمُجَاهَادَ ذِنَبْسِهِ وَالْخَلْوَهِ وَالْبُعْرِ عَلْهِ الْأَهْلِ وَالْبَلَتْ وَطَرَبَ الشَّيْحَ الْمُرْسِيْخِيْ فَاذَقَرَ اللَّهَ تَعَالَ وَرَاقَبَهُ بِالنَّاسَ Kelompok yang kedua Orang yang sibuk habis waktu beribadah kepada Allah Orang yang hatinya itu ada takut kepada Allah Sesudah mendengar Al-Quran atau hadith atau perkataan-perkataan hikmah Nah mendengar itu takutan hatinya, takutan Lalu dia bersungguh-sungguh menghadap Allah Dia berjuang melawan nafsunya Nah berjuang melawan nafsu Dia berkaluan Dia menjauh dari keluarga dan negerinya Dia mencari guru pembimbingnya Dia berzikir kepada Allah dengan susah payah Akhirnya dia sampai ke hadratullah Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada orang yang memang memprogramkan dirinya Untuk ma'rifat kepada Allah Memang sejak awalnya sudah punya program Untuk jadi orang yang ma'rifat kepada Allah Lalu dia mengamalkan ini, amalkan itu Baca ini, baca itu Dengan susah payah dengan melawan hawa nafsunya Akhirnya ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah orang yang berdahulu berzikir Sebelum datangnya cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Berzikir dulu, memudalu Hanya datang cahaya dari Allah Kalau pertama tadi Cahaya datang berdahulu Kalau mudah ini dengan zikir, dengan sebagainya Ada yang kedua, ini susah payah Dan ini termasuk dalam firman Tuhan Allah berzikir, orang yang sungguh-sungguh berjuang, berjalan Di jalan kami Kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami Orang yang sungguh-sungguh Hendak ma'rifatullah Sungguh-sungguh hendak mengenal Allah Allah bersumpah Pasti mereka akan kami beri Petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jar haduk berjuang Berjuang, berhaluan Meninggalkan kampung Berzikir sekian Dipaksanya nafsunya Akhirnya Diberi Allah jiwa ma'rifat itu Wamin hadal farik Dari golongan ini Al-imam sahal bin abdullah ad-tustari wa amsaluh Seperti imam sahal bin abdullah ad-tustari Ini contoh seorang waliullah Seorang yang ma'rifat kepada Allah Mulai awal Tahapan pertama Tahapan kedua Sampai seterusnya Mendapat ma'rifat Satu demi satu Demi satu dilaluinya Rintangan dan sebagainya Para muhibbin rahimakumullah Imam sahal ini Belum lagi umur 7 tahun Sudah kiamul lair tiap malam Belum umur 7 tahun Sudah bangun jam 2 Karena Sijin sudah punya Tujuan hantak ma'rifat Kepada Allah Nah ini kan orang Mulai awal Mulai nol Amalan Sijin apa Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu sahidun alayya Itu yang dibaca Sijin dalam hati Allahu ma'i Allah bersamaku Allahu nazirun ilayya Allah memandang kepadaku Allahu sahidun alayya Allah selalu menyaksikan aku Itu kadang terlepas di hati Sijin Allah ma'i Allah bersertaku Allah selalu memandang kepadaku Allah selalu menyaksikan gerak-gerik Nah dengan mudah itulah Beliau menjauhkan diri Dari segala macam maksiat Yang tidak disukai oleh Allah Karena merasa Allah bersama Allah selalu memandang Allah selalu menyaksikan Mulai belum umur 10 tahun Melangkah ke jalan ma'rifat Sampai beliau Akhirnya diberi Allah ma'rifatullah itu Nah jadi Ini dua kelompok Orang mencapai ma'rifat Ada dua Satu Orang yang lebih menunjuk Karunia Allah Yang pertama tadi Yang kedua Lebih menunjuk usahanya Usahanya Untuk mendapatkan Karunia Allah itu Para muhibbin rahimakumullah Al-Fatihah Sebagian manusia Ada orang yang dikejutkan Dikejutkan oleh inayah Allah Ini ada berpikir Kalau hendak jadi orang ma'rifat Kalau dia tetap pikir Kalau dia tetap program dalam dirinya Hendak jadi orang ma'rifat itu ada Tetapi orang ini Dikejutkan oleh Allah Untuk jadi orang ma'rifat Lalu dia jalani Dengan inting dan mudah Ya ini firman Tuhan tadi Yahtasubirahmatihi Mayyasa Allah berikan itu kepada orang-orang Yang Allah kehandah Ada pula manusia Yang Allah gerakan keinginannya Untuk ma'rifatullah Allah gerakan keinginannya Maka dia berjalan Dia berjuang habis-habisan Sampai dia ma'rifat kepada Allah Inilah firman Allah Orang yang bujur-bujur Benar-benar berjuang Akan kami beri petunjuk Dia ke jalan kami Nah Para muhibbin rahimahumullah Kelompok pertama Kelompok orang yang beruntung Kelompok yang kedua Kelompok orang yang beruntung Kenapa? Karena sama-sama pada dapat Ma'rifat Sama-sama dapat ma'rifat Yang pertama dapat Yang kedua dapat Ini beruntung kedua-duanya Yang celaka Dari manusia itu Orang yang tidak ada anwar Tidak ada azkar Tidak ada azkar Tidak ada anwar Nah ini manusia yang rugi Bezikir kada Artinya sibuk dalam ibadah kada Cahaya kada dapat Pulungan pertama kada masuk Pulungan kedua kada masuk Ini yang rugi Nah orang yang hidupnya Tidak ada tujuan Tidak ada maksud Untuk mengenal Allah Nah ini orang yang Asyakiyu Orang yang celaka Dia hanya ingin dapat Ni'mat Allah Dia hanya ingin dapat Sihat Dia hanya ingin dapat Ni'mat Dapat kebahagiaan Tapi kada hendak tahu Siapa yang memberi Ni'mat itu Kada hendak tahu Siapa yang memberi Kebahagiaan itu Hendak dapat Ni'matnya aja Hendak dapat Pemberiannya Kada perlu tahu Orangnya siapa-siapa Nah ini Asyakiyu Ini orang yang celaka Jadi kalau kita Berada di Gulungan yang ketiga Ini Nah kita Disuruh Untuk Masuk Dalam Salah satu Di antara Dua Gulungan yang Di atas Tadi Jangan mau Berdiam di gulungan sini Sebab Akan menemui Kesulitan-kesulitan Di akhirat Nantinya Menemui Kebahagiaan-kebahagiaan Di akhirat Bagi orang-orang Yang di alam Dunia ini Belum tahu Belum kenal Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Para muhibbin Rahimahullah Jadi kita Kita programkan Diri kita Bahwa sebelum Kita mati Kita mesti Maribat Kepada Allah Tanamkan Niat Dalam hati Kuatkan Kita cita itu Bahwa Sebelum Aku mati Aku harus Maribat Kepada Allah Jangan Menjadi orang Gelendangan Orang yang Masuk Gulungan pertama Gada Gulungan kedua Gada Bagaimana caranya Untuk Mendapatkan Mendapatkan Anugerah Masuk Di gulungan Pertama Atau Di gulungan Yang kedua Rasulullah Rasulullah S.A.W. bersabda Innalirabbikum Biayyami Dahrikum Nafahat Fata'arradulaha La'allahu Ayyusibakum Nafhatun Minha Pada Ujar Nabi Kita Setiap Hari Itu Allah Sebenarnya Ada Meniupkan Hambusan Hambusan Rahmat Kepada Hambanya Setiap Hari Allah Meniupkan Hidayah Meniupkan Petunjuk Meniupkan Ma'rifat Kepada Setiap Hari Ada Pata'arradulaha Maka Lintangkan Diri Kamu Agar Dapat Itu Bahasa Kitanya Tanai Nah Tanai Di Tanai Karena Setiap Hari Allah Menghembuskan Ma'rifat Itu Kepada Manusia Tiap Hari Ada Terus Ma'rifat Itu Dihemburkan Allah Kepada Manusia Siapa Menanai Bisa Dapat Menanai Allah Alam Ujar Nabi Pata'ar Radulaha Lintangkan Diri Kamu Tanai Supaya Dapat Itu Hambusan Hambusan Yang Ditiupkan Allah Berupa Ma'rifat Itu Barangkali Bahwa Dapat Akan Kalian Satu Hambusan Daripadanya Maka Engkau Tidak Tidak Akan Celaka Sesudah Itu Selama Lamanya Satu Pun Engkau Dapat Ujar Nabi Daripada Hambusan Itu Engkau Tidak Akan Celaka Selama Lamanya Sebut Sebuting Dapat Kita Dan Setiap Hari Itu Dihambur 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 Sehingga Kita Mau Kada Menanai Mau Kada Mengintai Mau Kada Melintangkan Diri Untuk Itu Bagaimana Caranya Menanai Itu Bagaimana Caranya Kita Menanai Itu Supaya Dapat Yang Pertama Talabul Amakin Isyarifah Mencari Tempat Tempat Yang Mulia Seperti Makkah Madinah Baitul Maqdis Multazam Hajar Aswat Pencuran Amas Itu Amakin Usyarifah Tempat Dimana Allah Banyak Mencurahkan Rahmat Disitu Datangi Kesitu Rancaki Kesana Berdoa Disana Barangkali Kita Dapat Satu Sudah Selamat Kada Tantilaka Selamat Datangi Tempat Tempat Yang Mulia Ini Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Ma'rifat Kepada Allah Apalagi Selain Pada Itu Hudur Majlisi Zikrin Wa Ilmin Hadir Di Majlis Zikir Hadir Di Majlis Ilm Hadir Di Majlis Zikir Hadir Di Majlis Ilm Ini Tempat Ini tempatnya Allah Mencurahkan Rahmat Disini Kita Berzikir Disini Kita Bersalawat Disini Kita Mendengari Kalam Allah Tempat Curahan Rahmat Ada Disini Ada Disini Kalau Kita Istiqamah Selalu Hadir Di Majlis Zikir Majlis Ilmu Selalu Hadir Istiqamah Satu Saat Kita Akan Dapat Nafhatun Daripada Nafhat Akan Dapat Itu Hadir Di Majlis Ilmu Hadir Di Majlis Zikir Contoh Kayak Siapa Tadi Zunnon Al-Misru Itu Kadah Hadir Di Majlis Hasan Basri Cuma Sekadar Lewat Mendengar Pas Allah Menghambur Dapat Sudah Habis Itu Jadi Orang Makhripat Kepada Allah Jadi Siapa Tahu Kita Dikali Yang Keberapa Akan Diberi Allah Itu Hari Ini Belum Bisa Minggu Akan Datang Bisa Minggu Berikutnya Kalau Kita Istiqamah Sungguh Sungguh Allah Bersumpah Akan Memberikan Itu Kepadanya Yang Yang Ketiga Ziaratul Awliya Was Salihin Di Hayatihim Wam Matihim Ziarat Beilang Kepada Awliya Wali Wali Allah Beilang Kepada Orang Orang Salih Baik Yang Masih Hidup Atau Dikubur Kubur Mereka Kenapa Bilang Kubur Makasih Ini Kada Bisa Napa Orang Sudah Mati Kalau Kita Ziarah Beilang Kepada Orang Salih Orang Salih Orang Yang Hatinya Selalu Zikir Kepada Allah Tubuh Hingga Diniputi Rahmat Allah Kita Beilang Kesana Kita Dapat Rahmat Itu Dapat Rahmat Itu Nah Ziarah Kubur Mereka Bang Kubur Mereka Kubur Para Nabi Kubur Orang Orang Salih Itu Dijelaskan Raudatun Bin Riyadil Jannah Satu Taman Dari Taman Surga Ini oleh Nabi Yang Menjelaskan Kubur Para Nabi Kubur Orang Salih Itu Raudatun Min Riyadil Jannah Satu Taman Dari Taman Surga Surga Itu Gudangnya Rahmat Allah Walaupun Kita duduk Di sana Kata Bebecaan Apa-apa Duduk Jadi Kubur Di hadapan Kubur Orang Salih Duduk Sana Asa Pikiran Kita 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 Akan Kita Akan Dapat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Kita Hadapin Adalah Satu Taman Dari Tamannya Surga Nah Lain Hal Kuburnya Orang Kafir Kuburnya Orang-orang Ahli Maksiyat Itu Disebut Apa Hufratun Min Hufarin Niran Satu Jurang Daripada Jurang Nyah Pin Raka Jangan Duduk Disitu Jangan Duduk Di Kuburan Cina Karena Apa Karena Itu Jernabi Hufratun Min Hufarin Niran Satu Jurang Daripada Jurang Nyah Pin Raka Dan Neraka Inilah Kumpulan Daripada Kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala Terlepas Yang dikubur Itu Bisa Berisafaat Terlepas Yang dikubur Itu Bisa Apa Ada Usah Itu Kita Duduk Di Hadapan Kubur Nabi Di Hadapan Kubur Orang Satu Sudah Duduk Di Taman Surga Raudatun Min Riyad Jannah Makanya Raging Doa Doa Hawul Doa Doa Arwah Allah Maj'al Qabrah Huraudatan Min Riyad Jannah Jangan Itu Doa Ini Allah Jadikan Kubur Pulan Itu Taman Dari Taman Surga Nah Kalau Orang Salih Itu Jelas Kubur Taman Surga Apalagi Kuburnya Para Nabi Taman Surga Jadi Ketujuh Ziarah Kepada Orang Salih Baik Yang Masih Hidup Atau Yang Sudah Wafat Itu Merupakan Mananai Mananai Naf Hadun Min Nafah Selanjutnya Lagi Waddu'a Bil Awkat Sharifah Dua Di Waktu Waktu Yang Mulia Di Waktu Waktu Yang Mulia Seperti Hari Jumat Itu Ujar Nabi Ada Waktu Ujar Nabi Di Hari Jumat Itu Ada Waktu Siapa Yang Berdoa Kebetulan Pada Waktu Itu Doanya Kan Di Ijabah Oleh Allah Nah Intai Waktu Itu Kapan Waktunya Ada Yang Mengatakan Waktu Terbit Matahari Ada Yang Mengatakan Menjelang Denggelam Matahari Macam Macam Pendapat Para Ulama Nah Intai Di Waktu Itu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Mati Jangan Sampai Kita Habis Umur Belum Merasakan Apa Yang Dinamakan Makrifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Asa Hujur Benar Benar Sungguh Sungguh Kita Berusaha Allah Berjanji Akan Memberikannya Kepada Mereka Itu Mereka Selamat Mereka bes to Terima kasih.